berapa tahun Pak jual mie, Pak? 21 wah.. berarti sekitar tahun? 89 ya? 89 ya? halo semua, jumpa lagi di Cepi Cepang Pin hari ini, jauh-jauh kita lagi ada di daerah.. Pamulang pake bajunya Yudo hari ini gua lagi mau nyobain, ada yang rekomendasi dia nyuruh gua nyobain, katanya ke Bami Usro, Pamulang gua nggak tau apa kelebihan dan kenikmatan dari Pak Usro Usro tuh kalo di Upin Ipin ada apa ya? apa Upin Ipin? ada Pak Usro nah coba nih di Upin Ipin ada Pak Usro, eh Upin Ipin bunyil bunyil, bunyil ada Usro kan? kita mau cobain gimana rasanya, cuman gua lagi lapar banget sampe jajan oreo oreo kalau masuk, bisa email kesini anjay.info.atgmail.com jajannya tiga jajannya tiga ya kita cobain teman-teman ketumbuh subscribe, ketumbuh lonceng supaya keras semua, ketinggalan kalo bapaknya bisa upload video ada yang rekomendasi saya buat kesini ya? oh gitu? gua nyobain, katanya enak kaya jadi malu aneh gitu, dulu dengan Pak Usro ini? iya wah raga ada pesan GoFood ya Pak? GoFood ya oh ini di GoFood? GoFood ada buka jam berapa Pak? buka jam 9 buka jam 9, sampai jam? 10 malam woh 9 pagi sampai jam 10 malam guys Pak Usro nya langsung berapa tahun Pak jual mie Pak? 21 woh berarti sekitar tahun? 89 ya 89 ya? iya tapi disini aja Pak, nggak pindah-pindah ya? ini disini baru 2 tahun oh gitu? iya tarinya di Ruko iya cuma karena naik terus, akhirnya saya tinggal oh karena harga selanya naik mula jadi pindah udah 80 juta tuh Pak oh gitu? iya berarti dari awal lagi yang di Ruko ya Pak? Ruko abis itu pindah ke sini udah 2 tahun disini udah 2 tahun berarti ini mie ayam asli mana Pak? ini? iya wono giri? wono giri kan nah kita mau mesen Spongebia apa duit Pak? Rp14.000 Rp14.000, kalau komplit? Rp15.000 disini tuh ada kwaytio ya? kwaytio bihun oh ada mie, ada pangsit goreng, ada pangsit airbus eh paling misalnya di pesen apa Pak? bambing komplit bambing komplit? iya boleh bambing komplit tapi saya nggak pakai toki ya Pak ya? nggak pakai toki iya makasih ini sehantung kita cobain berarti komplit Rp14.000 tuh Pak? Rp15.000 oh Rp15.000 pangsit goreng, pangsit airbus, bakso oh dapet semua? dapet semua oh gila bakso pangsit goreng, mie, Rp15.000 kamu ulang emang the best, jauh jauh nih semoga rasanya enak ya Pak ya ya mudah-mudahan cocok ya Pak tapi halal ya Pak ya? halal 100% halal halal di Go Food ada, kalau di Go Food namanya sama Pak? bambing ayam, bakso, pangsit, busrok oh, bambing ayam, pangsit, bakso, busrok kalau di Grey Food udah ngeyamin, busrok oh udah yamin ternyata ya? bisa lo bisa bikin yamin pokoknya nanti kita masukin di Grey Foodnya sama di Go Foodnya, kalian bisa coba aja tinggal jauh ya tinggal Go Food, hidup di rumah manis kita mau cobain, nanti kita ambil lagi pas udah jadi ya inovasi cobain inovasi enak manis gue bilang, kok kuenya enak bosku ini harganya murah menurut gue kalau kalian kesini itu harganya dari mulai Rp12.000 sampai Rp15.000 kalian tuh kalau Rp15.000 udah dapet paket yang komplit pangsit goreng, pangsit terbus bakso, mie ayam sama topping ayam yang lain pasti ya kuenya juga sama, kalau yang polos Rp12.000 kalau yang komplit Rp15.000, ada Bihun juga sama, Rp12.000 polos, Rp15.000 komplit dan dia halal 100% tidak mengandung minyak babi ya kita cobain langsung aja, cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya Amin kita coba mie ayam dulu deh ya, biar adil tadi kita kan, misalnya kan mie ayam duluan nih nih guys, wow dia pake jenis mie nya mie halus ya mie keriting halus gitu mie nya gak gede-gede, tipis-tipis ada potongan ayamnya, karena dia mie ayamnya mie wono giri, jadi itu dimasaknya pake jenis ayamnya itu ayam kecap dapet daun bawang dan disini sebetulnya pake toge cuma tadi gue ngambusin toge, karena gue kurang suka makan mie ayam pake toge karena yang toge itu hanya mie ayam nih 2% yang mie ayam komplit plus ada pangsit, ada bakso rebus dan kuahnya ya temen-temen food vlogger itu kalo makan mie ayam mesti dikasih tatakan tempat tisu biar tinggi kita dapet dulu, gue mau cobain nanti mie ayamnya tanpa pake sambal atau saus dan ini ada pangsit goreng guys lupa gue jelasin tuh, pangsit goreng gede-gede walaupun menurut gue tuh pangsit goreng paling enak adalah bak mie GM punya ya tuh waktu the best gitu ada yang gak tau, men? bak mie GM mau masuk ke saya boleh anjayayayayatiga.info.ajima.com bisa kaya sama, harga gampang kita obrolin lah mie ayamnya cukup lembut ya gak begitu oily tapi wangi dia kayaknya pake banyak bawang putih ya wanginya wanginya tuh lumayan degrek banget soalnya ada sawinya coba ini ya ini yang main dulu kita takis takis boss enak loh mie lembut, kenyal gak overcook terus juga ada punya apa, seasoning ya? atau bumbu bawang putihnya biasa banget pangsit pangsitnya aman aja menurut gue gak begitu spesial tepungnya agak hambar tapi memang potongannya lumayan gede sih karena menurut gue daya jual utama adalah si mie ayamnya posinya lumayan banyak ya ini ayamnya nih tuh kita kasih sambal tuh tuh sambalnya lumayan bahaya nih tapi biji cabinya banyak banget deh tuh ini gue yang kasih lumayan pedes ya udah kena sambal kita racik tadi sambal mie ayam ini biasanya lebih pas nih karena kan ayamnya agak manis ya terus mie nya agak pedes gurih gitu coba ini ya ini mie ayamnya udah kasih sambal takis takis boss enak enak baksonya coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini aman aja standar coba ini dia kayak bakal beli jadi makanya gak bikin jadi dia beli jadi di pasar gitu coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini kalau gue kan lebih sendir mesennya kue ceo ayam jadi gue suka banget sama kue ceo ketimbang mie ayam ya ini kue ceonya wah masukin ini ada modest juga nih kue ceonya gitu yang kita aduk-adok sampe semua bumbu seasoning yummy yang di bawahnya tuh rata ya wah yang tipik nit gula rata kita ambil mie ayam nya eh mie ayam kue ceonya mantap bos takis takis bos wah ada kami ayam eh enak ada kuecaw gue lebih suka kuecawnya gila kuecawnya lembut banget kenyal terus gue gatau dia punya bumbu di kuecawnya lebih biasa menurut gue jadi ini lokasinya dekat kampus apa Unpam ya dari Universitas Pamulang jadi di Universitas Pamulang ada bunderan kalian lures ke arah kanan ya jadi kayak ganda begini nanti amat lengkapnya sama google mapnya gue kasih di bagian ini di bagian apa decision box kuecawnya the best terbaik kita coba paksitnya paksit terbosnya dia punya teksturnya lumayan tebal-tebal ya jadi gak ancur-ancur banget dia punya tekstur apa paksitnya menurut gue sih paksit terbosnya baksonya atau paksit gorengnya sih rasanya aman aja tapi menurut gue dia punya kuecawnya ini yang terbaik kuecawnya tuh lembut banget kenyal bumbunya gue gak tau kenapa jadi lebih berasa di kuecaw ketimbang di mie ayam ya lebih enak deh kalau kesini sih paling gue mesennya kalau balik lagi ya kalau balik lagi gue akan mesennya si kuecaw rebus eh kuecaw mie ayamnya eh kuecaw ayamnya terus pake paksit rebus udah cukup udah enak tuh oke udah abis wah kencang mati ya mie ayam satu kuecaw gue pake tadi biasa ternyata kayak ngenjang bos temen-temen kita kasih nilai dulu ya sebelum gue lupa ya karena suka lupa dikasih nilai bruh buat bang Finn ya mie ayam atau kuecaw kalau gue lebih suka kuecaw ayamnya lebih enak harganya sama cuma gue gak tau kenapa dia punya kuecaw itu dia punya bumbunya lebih uh gitu lebih nampol gitu ya temen-temen cobain yang kuecaw ya kuecaw gue kasih nilai 8,5 dari 10 kalau mie ayamnya gue kasih nilai 7 dari 10 ya padahalnya jualannya kan ternyata mie ayam tapi nomor gue yang lebih enak tuh kuecawnya lebih the best lebih greget ketik aja di google mat bakso mie ayam atau mie ayam bakso pak usro buka jam 9 pagi sampai jam 10 malam coba ya kalau kesini jangan lupa tag bang Finn di instagram ya nanti kita repost udah sekarang Ashan mau makan nanti kita update lagi kalau udah Ashan udah saya makan ya tapi kalau gak ada yang di join nanti Ashan dibilangnya gak di kasih makan capek hati gue abis 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 saya kesini kita melakukan hal-hal yang paling kita minati aja lah bayar bayar eh dia disini bisa pakai opo ternyata pak jadi berapa pak? ini ayamnya 1 buatnya 1 komplit semua pihun jadi menu nya? air putih itu air putih? menu nya air putih ya? 4.000 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 pas itu ke kausa gue terima kasih pun botol, botol, botol botol, terima kasih udah berkati buat saya nggak, nggak, nggak jangan deh udah nggak aja sama rada mbak a**pani kita mau mobil-mobili deh ya? nggak, alhamdulillah disini saya pak kalau lagi rame ini biasanya bisa nyampe berapa kilo nih pak? kalau sewaktu itu hari sebelum corona bisa 20-20 belum corona bisa nyampe 20 kilo? iya sekarang sebelumnya corona sih paling 15 kalau udah turun ya? iya tapi pindah ke sini ada corona nggak pak? sama aja sih sama aja? cuma ringan di sewa aja oh gitu iya, kalau disana kan 80, disini 30 jadi beda 50 juta oh iya lumayan iya kan ada keringanan di sewa, kalau untuk kompensi masih sama kompensi masih sama, alhamdulillah ya pak ya teman-teman cobain dan kalau saya suka sama PTO-nya, enak pak semoga siapa lu pak ya? pakai yang rame, berkah panjang umur selalu pastinya iya pak ya? iya siap saya jadi pulang dulu pak ya? terima kasih pak, kita harus dulu siap assalamualaikum ayo pak ternyata memang sudah saya duga-duga ternyata gratis gue kadang nggak enak sih kalau ke tempat-tempat makan tuh kalau nggak mau dibayar tuh gue satu sisi nggak enak karena kan gue dapat konten video dan mereka juga cari untung lah maksudnya jualan cari uang juga cuma mungkin beberapa tempat makan memberikan kasih gue gratis satu mungkin karena mereka diuntungkan karena mungkin mereka dianggap dipromosikan dan mungkin itu adalah salah satu apresiasi mereka buat kita ya San ya tapi gue nggak mengharapkan dan gue tidak memanfaatkan apa yang gue punya untuk memanfaatkan, mendapatkan makanan gratis tuh gue nggak pernah jadi temen-temen komen di bawah makanan mana lagi masih bakpin cobain jauh deket tidak jadi masalah klik tombol like kalau suka dengan video ini gunakan kolom komen lebih baik lagi dong jangan cuma buat ngehit ya dan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya kalian semua mengaktifkan kalau bakpin yang bisa support video sampai ketemu di video makan selanjutnya jangan lupa buat stay positive saya kasih